Shalom, selamat pagi, selamat kali ini. Program Hiring. Sayang, kapan saja saya beritakan permantuan di channel ini. Saudara diberkati, saudara dikuatkan, saudara disegarkan, akan diberi kekuatan, serta ditolong roh kudus untuk memahami firman Tuhan sehingga kita semua bisa menjadi pelaku-pelaku Tuhan. Haleluya. Saudara setara, saya kembali ucapkan terima kasih buat dukungan doa Bapak Ibu saudara. Saudara setara, seterusnya saya minta dukungan doa untuk pertama, yaitu bingung saya, supaya jika Tuhan berkenan kalau bisa ini sembuh total, supaya saya bisa lebih maksimal dalam pelayanan, lebih maksimal dalam pekerjaan ataupun dalam kegiatan seharian. Yang kedua, saya percaya bahwa Tuhan itu berdaulat atas segalanya. Kalau saat ini jaringan masih terganggu di sini, dan sekalipun demikian saya ucapkan terima kasih buat dukungan doa Bapak Ibu sekalian yang membantu dalam doa supaya kalau bisa jaringan pulih di sini. Ya, memang beberapa hari terakhir ini agak makin lelet ya. Durasi video 10 menit aja, itu bisa sampai dua hari upload. Jadi, ini saya sudah buat strateginya. Mudah-mudahan jangan sampai telat lagi. Ya, bisa selalu on time, supaya renungan ini bisa berjalan dengan konsisten ya. Ucapkan terima kasih buat dukungan doa Bapak Ibu. Ya, jadi untuk beberapa hari atau mungkin beberapa minggu ke depan, ya kita masih renungannya durasi 10-15. Ya, saya sampaikan, mari kita doakan. Sebelum kita lanjutkan renungan kita, mari kita berdoa terlebih. Bapak yang baik dalam nama Yesus, kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersama-sama bangun, dengan sehat, tanpa penuhkan apapun. Semua ini karena pemilihan Tuhan dan perintah. Kami bersyukur juga ya Tuhan buat hari baru yang Tuhan berikan, hari yang penuhkan, hari yang bersyukur cita, dan kami boleh bersyukur cita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Amen setara-setara. Kita akan lanjutkan pembacaan kita. Di ayat 30-31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Jadi setara-setara, kalau kita berbicara mujijat atau tanda-tanda mujijat yang dilakukan oleh Yesus, sebenarnya tidak hanya sebatas yang tertulis dalam Alkitab. Jelas dari Yohannes sendiri. Yohannes yang selalu setia mendampingi Tuhan Yesus. Selalu setia mengiring Tuhan Yesus. Dia tahu ada banyak tanda-tanda mujijat yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi tidak semua dicatat. Ya, kalau semua dicatat, ya mungkin air di laut pun tidak cukup jadi tintanya. Bumi ini pun tidak cukup jadi kertas. Anda bayangkan saja Yesus selama tiga setengah tahun pelayanan. Tidak mungkin hanya sekian lembar saja yang menjadi catatan. Ataupun misalnya, kalau misalnya dia seperti John Wesley. Dia catat setiap hari kegiatannya. Mungkin sangat tebal sekali. Tetapi, dikatakan di sini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Jadi, semua mujijat, semua tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus yang ada dalam kitab Injil. Matthius, Markus, Lukas, Yohannes. Itu semua ditulis supaya kita pertama, yaitu Yesuslah Mesias. Kalau kita membahas Mesias memang dalam konsep perjanjian lama, ya. Saya bahas sedikit kata Mesias ini. Sebelum kitab Daniel 9, ya. Mesias itu dalam perjanjian lama tidak selalu jurus selama. Siapa saja yang diurapi, itu bisa dikatakan Mesias. Misalnya seperti para raja, ya. Kemudian para imam, Lewi. Bahkan kita tahu juga, Kores yang diurapi Tuhan, ya. Raja Kores, dia bukan bangsa Israel. Dia bangsa asing. Dia juga disebut Mesias. Nah, kemudian setelah bangsa Israel masa pembuangan, Daniel berkata bahwa akan ada raja penyelamat, ya. Raja penyelamat yang akan memulihkan kembali Yerusalem. Ini akhirnya konsep Mesias itu semakin menyempit pada Daniel pasal ke-9 bahwa penyelamat itu, Mesias itu, hanya orang yang disebut, hanya orang yang akan memulihkan tahta Daud, hanya orang yang akan memulihkan bangsa Israel. Maka, sejak pada saat itu, Mesias dalam konsep pemahaman orang Yahudi adalah Mesias politik. Itu sebabnya dulu ada yang bernama Simon, ya. Dia juga sempat diakui sebagai Mesias. Karena apa? Keberaniannya saat itu melawan tentara Romawi. Namun sayang, dia meninggal. Dia meninggal dan tidak bisa menyelesaikan tugas ke-Mesiasannya. Tetapi kalau kita baca keseluruhan, ada satu, ada Mesias itu, tidak hanya yang enak-enak saja, ada Mesias yang menerita. Ini tentang Mesias yang menerita ini, khususnya Yesaya 55, ini bagi orang Yahudi, ini yang forbidden chapter. Ya, ada, tapi tidak diajarkan karena akan menimbunkan polemik. Karena selama ini mereka percaya bahwa Mesias itu, pemimpin politik, ya hebat, ya. Jadi bagi mereka, Mesias bukanlah penyelamat. Tetapi pemimpin politik yang membalikan, ya, kejayaan bangsa Israel seperti kejayaan Raja Daud dan membebaskan bangsa Israel dari musuh-musuhnya. Itu sebabnya bagi mereka, Yesus tidak memenuhi syarat sebagai Mesias, apalagi ketika Yesus. Dan Yesus tidak menyelesaikan tugas politik. Karena memang apa? Yesus konsentrasinya bukanlah di-Ini, tetapi konsentrasinya adalah dalam kekala. Kalau kita pelajari memang kalau dalam konsepnya orang Yahudi, Mesias itu Ben Daud dan Ben Joseph. Ya, nah bagi kita orang Kristen, ya dia sudah keturunan Daud, ya bapaknya dia secara biologis juga Yusuf. Jadi Yesus sudah adalah Mesias. Dan kita bisa melihat penggenapan-penggenapan dari nubuatan. Nah, jadi semua itu dituliskan supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa sebelumnya murid-murid meragukan Yesus. Tapi setelah Yesus menampakkan diri kepada mereka, kita bisa melihat pengakuan Yohanes di sini pun, apa yang dikatakan, Yesus adalah Mesias. Kemudian dikatakan dia adalah anak Allah. Dia adalah anak Allah. Dia setara dengan Bapak. Kalau saudara ingat dalam, ketika saya membahas Esa atau Trinity, saya mengatakan bahwa hanya Bapak, hanya Allah Bapak yang bisa mengutus pribadi yang sehakikat dengan dia. Saya bisa memiliki generasi, memiliki anak, tapi tidak sehakikat, tidak persis seperti saya. Beda jauh. Nah, hanya Allah yang punya, hanya Allah yang punya kuasa ini. Hanya Allah kita. Hanya Allah. Demikian juga. Jadi, Yesus bersama Allah Bapak, bersama-sama mengutus roh kudus. Pribadi yang berbeda, tetapi sehakikat. Jadi, dikatakan di sini anak Allah. Jadi, Yesus adalah anak Allah, bukan berarti dia lebih rendah. Jelas, setara dengan Bapak. Kalau kita belajar di Matius, dikatakan diberi dalam nama, satu nama, itu bukan nama-nama, satu nama, tapi disebut dalam tiga pribadi, yaitu Allah Bapak, anak, dan roh. Ini menunjukkan keseteraan. Selanjut. dan supaya oleh iman, dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Oleh iman memperoleh hidup di dalam namanya. Lagi, oleh iman memperoleh hidup di dalam namanya. Kita ini hanya butuh beriman. Kehidupan yang kekal itu bukan karya kita. seperti yang saya sampaikan dalam Renungan Malam. Adan dan Hawa berusaha menutupi rasa malu mereka, tetapi itu bukan menjadi solusi. Akhirnya Allah mengganti pakaian mereka dari kulit binatang. Hanya Allah yang memberikan solusi yang tepat, itu sebabnya saya katakan tadi, bahwa kehidupan yang kekal itu, itu bukan karya kita. kehidupan yang kekal itu jelas hanya oleh karena karya Yesus Kristus. Tugas kita hanya apa? Beriman. Itu sebabnya di dalam Ephesus 2 8 dikatakan, bukan kita itu diselamatkan hanya karena oleh anugrah melalui iman. Bukan karena pekerjaan, jadi jangan seorang pun memegahkan diri. Tentu jelas yang dimaksud oleh Yohanes di sini, yaitu beriman kepada Yesus lah Mesias, Yesus lah anak Allah, dan di dalam Yesus kita hidup. Seperti yang saya katakan, renungan malam, mungkin secara fisik kita akan kembali ke tanah, tetapi secara roh kita akan kembali kepada Bapak, kembali kepada Yesus, dan kita akan hidup bersama-sama Yesus dengan selamanya. Di sanalah kita hidup dalam kekekalan. Di sana tiada susah, oleh sebab itu, mari kita tetap menjaga iman kita. Sekali lagi, mari kita jaga iman kita, mari kita setia dengan iman kita, karena iman kita di dalam Yesus Kristus memiliki jaminan. Jaminannya ayalah, yaitu menterai roh kudus. Jaminannya adalah Bapak sendiri, jaminannya adalah karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Haleluya saudara-saudara, pagi ini kita diingatkan yang pertama, bahwa memang tidak semua tanda-tanda ujijat yang dilakukan oleh Yesus dicatat dalam ini. Semua yang dicatat di sini adalah hal-hal yang penting dan itu cukup untuk kita untuk mempercayai Yesus adalah Mesias dan anak-anak. dan jelas oleh iman kita memperoleh hidup di dalam namanya dan itu cukup. Itu sebabnya saudara tidak perlu semua dicatat detail, tidak semua karena apa? Alkitab ini cukup mengajarkan kita bagaimana kita diselamatkan dan bagaimana kita hidup di dunia ini. Itu cukup. Haleluya. Demikian renungan pagi hari ini. Saya ucapkan Shalom Tuhan Yesus memberkati selamat beraktifin. selamat menikmati